Al-Fatihah Al-Fatihah Tidak ada malam tanpa berjumpa dengan Rasulullah SAW Setiap malam wajib berjumpa dengan Rasulullah SAW Untuk apa? Tashihah hadis Makanya setiap perulama azhar berselisih Tentang satu hadis Wahihkah? Tidakkah? Apa nasnya yang benarkah? Dan seterusnya Maka diserahkan kepada Syekh Ahmad Dardir Apa kata Syekh Dardir? Jadi besok saya jawab Kenapa? Karena malamnya ketemu sama Rasulullah SAW langsung Ya Rasulullah ini hadis diperselisihkan Mana yang benar Bagaimana Nak lafaz atau nas yang benar Atau matan yang benar Sahihkah atau daifkah Atau apa Dijawab Besoknya dijawab sama Syekh Dardir Setiap malam ketemu Rasulullah SAW Tidak ada yang tahu Sapi ada yang tahu Kebocoran lah Yang tahu ini Lapor ke gurunya Guru Syekh Dardir Namanya Syekh Ali Al-Sa'idi Al-Adawi Syekh Ali Murid pelunggoh Syekh Ahmad Ad-Dardir Setiap malam ketemu Rasulullah SAW Ya Untuk tasih hadis Makanya setiap malam Setiap hadis itu Pasti kita percaya sama beliau Panggil dia Ini dia Ahmad sini Benar kamu setiap malam ketemu Rasulullah Enggih Tuhan Guru Tidak berani berbohong Tidak bisa berbohong Namanya awliya Apalagi sama guru Kualak Kalau Allah Oh kalau begitu Tolong nanti malam ya anakku Apa Wahai Tuhan Guru Sampaikan salam saya kepada Rasulullah SAW Boleh enggak Selain pembahasan hadis Enggih sila Mengiring Yang siap sampaikan Pesannya Tanya coba beliau Bagaimana Saya di mata beliau Coba Coba tanya nantinya Bilang Ali Al-Sa'idi Al-Adawi Di mata pelunggoh Seperti apa Maksudnya pelunggoh suka enggak Peridong enggak Apalah Menurut beliau Bagaimana saya ini Penasaran lah Supaya segera diperbaiki Kalau ada yang perlu diperbaiki Onggi Berangkat Eh berangkat pulang gitu Malamnya Ketemu Sayyidina Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Ya Rasulullah Ampuraya Mohon maaf Ada titipan salam Dari guru tiang Siapa Guru yang mana Syekh Ali Al-Sa'idi Al-Adawi Oh alaikum alaihi wa sallam Mohon maaf Beliau nanya Ada titipan pertanyaan Bagaimana beliau Di sisi Pelunggoh lah Apa kata Rasulullah Oh alaihi wa sallam Gih ya Rasulullah Rajulun salih Orang salih Gurumu itu salih Enggak salah gurumu itu Tapi gurumu Gurumu yang tepat Illa annafihi jafwah Kata Nabi Tapi Kepelitnya Datang ziarah ke saya Coba Kenapa dia Enggak mau ziarah ke saya Coba Jarang sekali Ziarah saya Gih tiang sampaikan Nanti Rasulullah Masyadari Ini yang harang kitab ini Yang kita baca ini Dikira manusia biasa Besoknya Hah gimana Gimana Ahmad Sini 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 Libur pengajar Ini julub sepenting Anolah Perang lebih kan Gimana Ahmad Apa kata Nabi Beliau Alhamdulillah Apa namanya Mengakui Kesolehan Pelunggu Alhamdulillah Terus Tetapi beliau Kecewa Antum tidak pernah Ziarah beliau Allah Masih ketemu Nanti malam InsyaAllah Tuan Guru Sampaikan ya nanti Saya Saya muncurhat Bila Gimana Saya itu melihat Sebenarnya ziarah Tapi kamu tahu Umur saya di atas 80 tahun Mesir Mekah Lumayan Apalagi zaman dulu Masih kapal lah Belum ada Yang lebih canggih Atau mungkin Bisa jadi Lebih Pakai kendaraan Apa gitu Berkaki empat Bukan beroda empat Berkaki empat Oh begitu Ya bukannya Bukannya tidak mahu Mintakan saya maaf Bukannya tidak mahu Tapi Kaki ini lemah Malamnya Ketemu lagi Sama Rasulullah Ya Rasulullah Salam kembali Dari Guru Tiam Syekh Ali As-Said Al-Adawi Terus Beliau mengatakan Mohon maaf Bukannya tidak mahu Tapi Kaki ini lemah Erematik Asam murat Macam-macam Kan namanya Usia 80 ke atas Apalagi orang Arab kan Umumnya Saya tidak bilang Beliau seperti apa Umumnya begitu Terus Jadi Agak berat Kalau ke Madinah Jauh dari Mesir Apa kata Rasulullah S.A.W Kepada Syekh Ahmad Terdiri Siapa Beliau juga Suruh Siapa juga Yang suruh ke Madinah Saya tidak pernah Suruh ke Madinah Apa kata Baginda Nabi Terus Kalau Mau ketemu saya Pergi ziarah Ke makam Imam Syafi'i Makam Syafi'i Setiap Habis Setiap Habis asal Hari Jumat Saya wajib Di sana Allah Rasulullah S.A.W Dalam semua Bernasib Ke ziarah Ke Mesir Setiap Ini kata Nabi Hadis Nabawi Hadis ini Diriwatkan oleh Syekh Adar Rasulullah Saya berada Di Makam Al-Syafi'i Muhammad Al-Syafi'i Setiap hari Jumat Setiap hari Kalau mau ketemu saya Datang ke sana Tak perlu Jauh-jauh Ke Madinah Disampaikanlah Kepada Beberapa Karamah Syekh Ahmad Ad-Dardir Radiyallahu Al-Khalwati Al-Maliki Beliau Mazhabannya Maliki Bahkan Dijuluki Malik Al-Saghir Malik Cilik Malik Besarnya Imam Malik Yang asli Beliau Malik Kecilnya Ini Syekh Ahmad Ad-Dardir Banyak Karamah Al-Saghir 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 Terima kasih.